Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, apa kabar kalian semua Jumpa lagi bersama dengan saya Kang Mas Andi Lagi-lagi bersama dengan saya Oke, pada kesempatan kali ini Saya ingin sedikit bercerita Tentang pengalaman saya Pertama kali Mengenal dunia truk Mulai dari Wahyu Abadi Opa Muda, Budak Rawit Bos Cilik, Madura Asik Kemudian Margo Joyo Dan masih banyak lagi lainnya Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Jadi awalnya itu Saya pertama kali Mengenal dunia truk Itu karena Saya kenal Om Irul Jadi Om Irul Explore dan saya itu adalah Satu naungan Saya kenal dalam satu Satu grup Yaitu karena saya dan Om Irul itu adalah Satu grup Yaitu grup youtuber Batang Kemudian saya kenal dan saya mengetahui Bahwa Om Irul itu Kontennya itu tentang dunia truk Kemudian saya Pertarik Dan setelah itu Setelah saya ngobrol-ngobrol banyak Sama Om Irul Dan Kemudian saya menawarkan diri Bagaimana kalau saya ikut Turun ke dunia truk Turun ke dunia truk Kemudian Om Irul welcome Memperbolehkannya dan bahkan dia Mengajak saya Konten yang pertama kalinya itu adalah Di STFC Dan saya bertemu dengan Om Irul di STFC Pertama kalinya Yaitu Konten truk Opa muda Dan ini adalah Videonya Ini dia untuk videonya Yang pertama kali saya bikin konten Tentang truk Bersama Om Irul Di STFC Saya foto Di depan Truk Opa muda Kemudian di sebelah sini Yaitu ada Om Irul Explore Dan juga Teman-teman CCTV Yang masih Belum saya kenal ya Banyak sekali yang belum saya kenal Sama sekali Waktu itu cuma Om Irul Kemudian setelah saya foto-foto disini Saya melanjutkan Ikut gabung Dan Konten bersama Om Irul Kemudian Sampi Videonya itu ada di Youtube Sudah pernah saya upload juga Dan ini adalah video Pertama kalinya Yang saya upload di Instagram juga Ini sekedar foto Kalau yang Oke setelah itu Setelah saya Mengenal dunia truk Mulai dari Opa muda Kemudian Om Irul Mengenalkan saya Sama Budak Rawit Yaitu Yang dibawa oleh Randy Andika Dan Videonya Yang pertama kali Om Irul Kirimkan ke saya Yaitu Video Budak Rawit Ketika ada di Jalan Tol Dan ini adalah Video yang pertama kali Saya punya Yang di Kirim oleh Om Irul langsung Lagunya Lagunya Masih itu Itu aja Ini ketika Dibawa oleh Randy Andika Bersama Andri Budak Rawit Membawa Truk Budak Rawit Oke next Ke video selanjutnya Saya Mengenal Yang namanya Sam Noval Sam Noval Waktu itu Membawa Truk Bos Cilik Belum sama Randy Tapi ya Saya bertemu Di jalan Waktu itu Saya lagi ada Di Stfc Lagi nongrong Sama Arul Putra Ruben Saya masih ingat Itu Kemudian Saya Lihat Bos Cilik Lewat Langsung Saya kejar Dan Seperti ini Videonya Ini lempar-lemparan Kata-kata Saya Mesti ingat Sekali Beratnya Mantanku Tak seberat Cintaku Padamu Oke next Ke Video selanjutnya Ini adalah Pertama kali Saya bertemu Bos Cilik Yang masih Dibawa Sam Noval Belum Randy Nah setelah Saya bertemu Dengan Sam Noval Kemudian Saya juga Bertemu Dengan Margo Joyo Ini Margo Joyo Malam-malam Mampir Ke STFC Jadi Tidak 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 Bisa Saya Pungkiri Bahwa Yang Ikut Andil Saya Bisa Turun Ke Dunia Truck Itu Salah Satunya Yaitu Om Irul Explore Terima Kasih Om Irul Halo Dan Juga STFC STFC Juga Tidak Lepas Dari Peran Penting Saya Turun Ke Dunia Truck Jadi Waktu Pertama Kali Pertama Kali Saya Turun Ke Dunia Truck Itu Saya Nyodrek Masih Guntah Ganti Sama Partner Yang Pertama Itu Dengan CCTV Bos Muda OY Kemudian Ganti Lagi Bersama Dengan Salah Satu Anggota CCTV Sengon Subah OY Yaitu Sam Husnil Oke Next Ke video Selanjutnya Ini Juga Ketika Sama Sam Nopal Dan Ini Nah Ini Juga Saya Bersama Sam Farel Ini Sam Farel Videonya Gelap Guys Ini Karena Malam Malam Nah Ini Dia Sam Farel Ini Sudah Lama Sekali Saya Tidak Pernah Bertemu Dengan Sam Farel Jadi Pertama Kali Truk Ini Pertama Kali Rilis Juga Sudah Langsung Saya Review Pertama Kali Review Juga Sudah Ada Videonya Di Youtube Dia Dia Dulu Mencintaiku Tapi Sekarang Sudah Tidak Lagi Dan Dunia Pun Tak Berakhir Terakhir Karnanya Nah Dan Disini Samfarel Itu Tidak yang Nyetir Tapi Anissa Ladies Oke Next Ke video Selanjutnya Setelah Bertemu Dengan Samfarel Kemudian Saya Bertemu Dengan Anti Gossip Ini Juga Di Depan STFC Ini Nah Ini Anti Gossip Saya Ngikutin Anti Gossip Itu Mulai Dari STFC Sampai Ke Kota Batang Oke Next Ke video Selanjutnya Kemudian Setelah Itu Saya Kenal Dengan Yang Namanya Madura Asik Yang Disitu Ada Sam Doni Dan Sam Faris Kemudian Sam Jody Saya Pertama Kali Bertemu Dan Pertama Kali Bertemu Dan Juga Kenal Itu Juga Di STFC Lagi Marilah Saudara Saudariku Teman Temanku Kita Bangun Indonesia Kembali Kita Ciptakan Indonesia Kembali Momen 17 An Agustus Ini Negara Yang Menjunjung Tinggi Pancasila Ini Adalah Madura Asik Yang Kuning Yang Dulu Kemudian Ini Yang Hijau Yang Dibawa Oleh Sam Doni Di Negara Tercinta Kami Ini Semoga Yang Maha Kuasa Terus Melindungi Indonesiaku Oke Next Ke video Selanjutnya Nah Ini Juga Madura Asik Yang Hijau Yang Nyodrek Waduh Banyak Sekali Ini Waktu Itu Nah Ini Dia Ini Juga Madura Asik Yang Dulu Guys Ini Dibawa Oleh Sam Faris Keren Saya Menentang Untuk Didiakan Ketidakadilan Yang Dibiasakan Tak Ada Rasa Kebersamaan Yang Dirasakan Tak Ada Kebersamaan Yang Diasakan Perlakuan Yang Dibedakan Itu Kita Satu Ketesen Darang Perbuatan Nah Ini Dia Om Erul Dengan Membawa Surut Putihnya Ini Oleng-oleng Di Belakangnya Madura Asik Yang Uning Oke next Ke video Selanjutnya Setelah Itu Saya Kenal Sama Yang Namanya Truk Tawakal Nah Ini Dia Ada Tawakal Ini Saya Nyodrek Mulai Dari Kalau Tidak Salah Dari Rest area Pomp Penundan Wah Ini Dia Duet Jadi Jadi Ada Dua Ya Ada Dua Truk Tawakal Dan Ini Saya Nyodrek Mulai Dari Rest area Pomp Penundan Sampai Ke Perbatasan Kota Kendal Mantap Ulangnya Wih Hampir Hampir Senggol Setelah Tawakal Ini Ada Tawakal Nyutawakal 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 Yang dibawa oleh Sam Yoyo Juga sama Pas 17 Agustusan Ini Musiknya Kan Saya Pakai Musik 17 Agustusan Ini Konfoy Sama Apa Ya Oke Next Ke video Selanjutnya Dan Setelah Itu Saya Kenal Dengan Boss Galak Nah Ini Dia Jadi Ini Adalah Anissa Lady Stroke Waktu Itu Anissa Juga Cuma Nyobain Nyobain Coba Membawa Armadanya Boss Galak Sama Sam Faiz Ini Dulu Masih Dibawa Sampai Hal yang Paling Berat Adalah Ketika Pertama Kali Mengutarakan Perasaan Kepada Orang Yang Kita Cintai Kemudian Setelah Itu Saya Dikenalkan Dikenalkan Oleh Om Errol Dengan Yang Namanya Truk HM Cab Yang Dibawa Oleh Sam Fauzi Jadi Ini Ketika Saya Om Errol Kemudian Sama Teman Teman Yang Lain Nyodrek Sam Fauzi Ketika Itu Masih Membawa HM Cab HM Cab Yang Dulu Tapi Ini Di Jalan Tol Ketika Mau Masuk Ke Rest Area Mau Nabrak Bebek Ini Guys Untung Tidak Kena Bebek Oh Ya Ini Juga Disini Saya Bersama Dengan Kokomoto Kokomoto Saya Masih Ingat Ini Kenal Sama Randy Udah Kenal Sebelumnya Ini Tapi Kemudian Disini Saya Nyodrek Bersama Om Errol Dan Juga Teman Teman Yang Lain Nyodrek Randy Di Jalan Tol Pertama Kali Dia Membawa Boss Cilik Langsung Oleng Oleng Oke Next Ke video Selanjutnya Dan Ini Kemudian Saya Ikut Kopdar Ini Ikut Kopdar Di Daerah Wanosobo Kalau Gak Salah Ini Ada Di Lembah Sikembang Ini Ada Di Lembah Sikembang The Godfather Oke Next Ke video Selanjutnya Nah Disini Saya Juga Jalan Jalan Kemudian Bertemu Dengan Randy Di Rumah Om Errol Dan Ngobrol Ngobrol Kemudian Bikin Konten Juga Dan Saya Tanya 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 Tentang Hubungan Randy Dan Mita Waktu Itu Pertama Kali Jadi Mita Sama Randy Itu Baru Deket Deket Belum Lama Kan Dia Udah Awalnya Randy Sama Mita Itu Udah Pernah Jadian Kemudian Putus Dan Ini Baru Pertama Kalinya Untuk Mita Dan Randy Nyambung Lagi Kopdar Kopdar Padi Untuk Teman Teman Yang Ada Di Padi Tunggu Kehadiran Randy Andika Sama Mita Mpot Dan Juga Om Jadi Ini Pas Mau Berangkat Kopdar Oke Next Keselanjutnya Nah Ini Dia Ketika Di Perjalanannya Ini Yang Bawa Randy Ini Saya Nyodrek Sendirian Ini Bawa Bawa Kamera Sekaligus Nyetir Motor Sendiri Dan Ini Lewat Di Jalur Lama Alas Roban Oke Next Ke Video Selanjutnya Dan Berikutnya Ini Saya Bersama Dengan Anissa Lady Stroke Lagi Ini Bersama Dengan Sam Andre Yang Dikenalkan 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 Sam Sam Soul Ini Sam Soul Sam Soul Maleha Sudah Lama Sekali Enggak Dengar Kabarnya Ini Saya Dengan Sam Soul Terima 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 Armada kemudian di belakangnya itu Masih ada lagi Masih ada 3 lagi jadi ini Convoy kalau tidak salah ada 6 Oke next ke video selanjutnya Ini juga saya bersama dengan Boss Galak Untuk Boss Rod Nah ini adalah giganya Boss Galak Dan disini ada waktu itu ada Omerul yang nyetir Kemudian ini ada Sam Husnil ya Dia salah satu anggota dari CCTV Sengon Subah Oyi Yang sering bersama saya Kemudian setelah ini Masih banyak lagi ya Ini ada Ada HM Cabe Ada Sam Fauci Dan setelah itu ini juga ada Kebal gosip Banyak lagi dan inilah dia Saya perkumpulan atau grup Yang saya bicarakan tadi pertama Yaitu grup Youtuber Batang Dan disini ada saya Om Irul dan Arul Putraroban Motivasinya Mas Kalau saya bisa Kenapa kalian tidak Pasti bisa Masuk Oke Om Irul Motivasi Om Aku ada karena kamu ada Pokoknya semangat Niat Dekat Nekat Mas Arul Gak punya kata-kata Motivasi Motivasi Gak punya motivasi Mending bukti nyata M يا Eti kali saya turun mengenal dunia truk terima kasih dan semoga untuk selanjutnya saya bisa tetap eksis dan semoga bisa tetap menghibur dan menyuguhkan konten-konten seputar dunia truk untuk kalian semua dan terima kasih sub indo by broth3rmax